Tapi ini beda nih Dit, ini beda ini memang, maksudnya ITLnya ini beda gak sedar ITL, mata bagus, sungut lurus, dayung oke, dan ini bro ekornya gondrong banget, aduh, aduh, merah pula, gondrong pula, dan untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, kameramen, Kak Arit, jawab, atuh, orang kasih salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Entang-entang gak keliatan gak satu frame dia gak perlu jawab, salam pelanggaran, Kak Arit Jadi kita, ini masih di malam tahun baru Islam Dan akan banyak video-video yang kita buat Yang pertama sudah kita tayangkan Di mana ada arwana 21-23 cm Dan itu kita bahas total di video itu Dan di video selanjutnya Kita akan bahas ada yang spesial Yang spesialnya apa? ITL Orang banyak sebut Jadi kelebihan dari ITL ini adalah Arwana itu banyak orang mengistilahkan Menyematkan label dragon Sang naga Sang naga Karena banyak orang meyakini bahwa Ikan ini adalah ikan Pembawa keberuntungan Pembawa hoki juga Sebetulnya kalau menurut gue secara pribadi Apapun peliharaan lo bro Yang menyangkut Hewan, binatang Itu semuanya akan membawa Feel Kepada kitanya Jadi Kita ada Keterikatan perasaan Biasanya dengan hewan perasaan kita Dan Untuk arwana juga Bahkan Lebih 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 bukan hanya sekedar perasaan Tapi betul-betul menjadi sebuah kebanggaan Menjadi sebuah pride gitu kan Apalagi ketika Francis Mengkoleksi arwana sepred Dan ITL itu Sisik bagian punggung atas Punggung atas ya Punggung atas Misalkan Ini kepalanya gitu kan Ke bawah gini Ini satu sisik Satu sisik ini Garisnya lurus bro Karena biasanya arwana Di sisik ke enam Ketujuh Ini ada pecah Jadi ada 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 Tiga sisik Di upit satunya Tapi kalau misalkan yang ITL Ini di upit semua gitu Jadi setengahnya itu lurus semua Dan itu diakini memang Mempunyai Keistimewaan tersendiri Dan biasanya secara harga itu akan Up Lebih Mahal dibanding dengan yang standar Langsung aja dit Kita Kasih lihat ya Teman-teman penonton kita Ada berapa ekor dit disini? Ini Sebenernya Gak banyak sih om Ada dua ekor aja Terus? Nah Tapi sayangnya ini Lah ini kok ada Perusahaan show outnya Udah laku nih om Satu ekor Oh udah laku ini? Iya Ini size berapa? Ini size kurang lebih sih Di 26-27 ya Agak gede ya Udah agak besar Pitalung nih ya Pitalung Ini udah Udah nyaman banget nih Kayak disini dia ya Dan ini show out kemana? Ke solo Oh Ini show out Solo Tadi gue pikir ini show out Solo Mata gue agak-agak Ini gara-gara gue nasi goreng, martabak, kopi, Coca-Cola Dan itu gue suka banget Jadi gue agak-agak Kurang nih Konsentrasi gue agak-agak berkurang Oksigen kayaknya otak gue jadi kurang Ini udah show out ya? Udah show out Ke siapa? Ini ada di orang Customer kita di orang Solo Bisa sebut namanya? Bisa Siapa? Ini namanya Om Gatot Om? Gatot Halo Om Gatot Gitu dong Halo Om Dikirim ya nanti ya Ikan ini ya Solo Terus satu lagi mana? Satu lagi kita ada di Teng A12 Teng A12 Weh Kang Iyip Kang Iyip Gue minta teh manis panas dong boleh? Boleh Tolong ya Kang Iyip ya Kopi udah tinggal Tinggal teh manisnya belum Kang Iyip Kang Iyip makasih lo sebelumnya Manis apa pahit? Manis atuh Masa teh dibikin pahit Teh manis aja, kopi udah Teh manis? Iya Cece manis Saya kadang-kadang dia Bukan itu yang Wih Bentar dit Ini satu partai dia? Satu barengan dia datangnya Barengan? Barengan Ini Apa-apa alasan dari Om Gatot Solo pilih yang mana? Ehm Pilihan dia sih Pilihan dia kan? Ehm Apa alasan dia katanya? Artinya lebih mantep yang itu Terus dia ada bilang Yaudah Mas pilih aja yang bagus Ya Karena emang kedua ini Mirip-mirip sih Om Mirip-mirip ya? Ya mirip-mirip Mirip-mirip ya? Tadi gue liat sepintas sih ya Karena udah sold out ya bro Kita gak ngapain juga Kita liat-liat selanjutnya Takut kan temen-temen mau Tapi Ini ternyata Juga gak kalah keren juga Betul Jadi kalau orang bicara ITL Itu biasanya Gak perlu anatominya seperti apa Gak perlu yang penting Betul-betul memang ITL Dan itu wajib Ehm Eh wajib Boleh kita koleksi gitu Ehm Dan ketika Kita bicara ITL yang ini Wah Wah Adit langsung Wah Ini agak-agak spesial anatominya Aditnya Iya dong Pasti dong Wah Wah Belagu dia Belagu Jarang-jarang nih ITL kayak gini Agak-agak jarang ya? Agak-agak jarang Adit udah pintar ngeliat nih kan Jadi gini bro ITL aja udah jarang Apalagi ditambah spek yang kayak gini om Wah Hahaha Jadi gini Adit ini dulu Waktu awal-awal Dia kan hanya bantu Maksudnya bantu Betul-betul dia mah Pure muri Bantu aja dia mah Gak-gak ada yang aneh-aneh lagi Terus Lama-lama Kita tes Dit Arowana yang bagus Yang seperti apa Dit Arowana yang bagus seperti apa Lama-lama Dia akhirnya paham Oh yang gini Yang gini Masih gini bro Semua ikan tuh bagus Plus minus lah Cuma ketika dia Masih datang disini Komtengan Ada beberapa ekor Ini pasti ada Ada Maksudnya gini Ada Beberapa ekor Atau Satu ekor Katakanlah yang bisa mewakili Selera bagus menurut kita Gitu Karena selera orang beda-beda Cuma Dalam Ikan hias apapun lah Katakanlah ya Memang Ketika kita bandingkan Satu dengan lainnya Barulah kita tahu Mana yang lebih bagus Tapi kalau udah Arowana Ada disini udah bagus Semob Jadi lu gak usah apalah Pilih Lu merem aja lu pilih Gua yang ini Gua yang ini Gua yang ini Gua yang ini Buka masih bagus Tapi ini beda ini Ini beda ini memang Maksudnya ITL nya ini beda Gak sedar ITL Mata bagus Sungut lurus Dayung oke Dan ini bro Ekornya Gondrong banget Aduh Aduh Merah pula Merah pula Gondrong pula Dan Untuk Teman-teman yang sudah Nonton video ini Terima kasih banyak Anda sudah menyempatkan waktu Dan sudah klik video ini Semoga video ini Membawa Wawasan ya kan Ya minimal teman-teman Tahulah Koleksi apa aja Yang ada di Berkah Arowana Depok Dan Dan ketika Kita disini menilai ikan Seperti kita menilai Arowana ITL yang ada di depan kita ini Apabila ada salah Apa yang kita sampaikan Ya mohon Dibenarkan aja Karena nama itu salah Dan apabila ada Kata-kata kami yang agak-agak gimana Ya tolong Dimaafkan aja lah Cakep banget ini Ah ini cakep banget ITL Ini menjadi Aduh Paket komplit Paket komplit Jadi di Dalam Satu ekor ITL ini Ini akan Tadi Adit bilang Paket komplit ITLnya dapet Warna merahnya dapet Shiningnya dapet Metaliknya juga kenceng Ekornya juga dapet Gondrong Gondrong Dapat dengan sebaik mungkin Ini nanti Bisa Menjadi Red Dragon Yang betul-betul Pembawa Hoki kayaknya Dan ketika temen-temen Udah dapet ikan ini aja Dan ketika temen-temen Juga mendapatkan Rizky Dan ketika temen-temen Mempunyai isi ATM Isi dompet Yang Bisa Menjadi juragan Dari ini Ya anda udah termasuk Salah satu Orang-orang yang Beruntuk Betul Karena untuk temen-temen Yang selama ini Masih Menjadi Mimpi Masih menjadi Angan-angan Menjadi harapan Untuk memelihara Arwana Itu Ya kami doakan Dari sini Kita saling mendoakan Bahwa Semoga Temen-temen ini Rizkynya selalu Dilimpahkan lah Amin Yang pasti sehat dulu deh Yang penting sehat dulu Dan ketika temen-temen Belum bisa memelihara Arwana suplet Masih banyak kok Jenis-jenis arwana lainnya Yang Layak untuk Jadikan Koleksi Untuk menemani kita Di rumah Itu Apapun jenis arwananya Anda tetap sultan tuh Apapun jenis arwananya Anda tetap sultan Berkah arwana depo Arwananya merah Harganya murah Culik lagi Gak ngobok Gak asik